Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mama Aksara Ide jualan kita kali ini, pasta renyah, tahan lama walau tanpa telur 1 kg tepung, hasilnya jadi banyak, cocok banget dijadikan ide jualan atau untuk isian snack box ya Isiannya juga sayur, jadi ini ekonomis banget, bisa dijual seribuan aja Langsung aja kita membuat Nah pertama, ke dalam mangkuk masukkan 1 kg tepung, ini aku pakai tepung yang curah aja Lalu tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk rasa ayam, boleh rasa sapi, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir Aduk tepung dan bumbunya hingga tercampur rata Sudah tercampur rata, masukkan juga 200 ml minyak goreng Ini minyaknya dididihkan dulu sebelumnya, lalu kita masukkan dalam keadaan dingin ya, jadi didinginkan dulu Nah lanjut diaduk sampai minyaknya tercampur rata Untuk minyaknya juga boleh diganti dengan margarin yang sudah dilelehkan ya Lanjut diaduk pakai tangan, supaya lebih mudah, pastikan tangannya bersih, sudah cuci tangan dulu sebelumnya Nah ini kita awur-awur sedikit ya, supaya tepungnya tidak ada yang menggumpal, dan nanti hasil adonannya berpasir kayak gini ya Lanjut tambahkan 350-400 ml air dingin atau air es ya, dimasukkan air secara bertahap, sedikit demi sedikit, lalu kita uleni Sedikit demi sedikit, seperti ini ya teman-teman, karena ini 1 kg itu tepungnya banyak, jadi kita uleninya sedikit demi sedikit ya Nah kalau tepungnya sudah basah, ini kita masukkan airnya ke tangan kayak gini ya, supaya nanti adonannya tidak kelembekan ya teman-teman Nah kita satukan dulu semua adonannya Nah sampai hasil adonannya seperti ini ya teman-teman, selanjutnya kita diamkan adonannya, jangan lupa ditutup plastik Atau boleh juga dengan kain serbet ya, supaya adonannya ini tidak kering ya teman-teman Oke sambil menunggu 1 jam, lanjut kita membuat isiannya Sini aku akan blender dulu bumbunya ya, ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah kemiri, 2 buah cabai rawit Untuk cabainya bisa di skip ya, kalau gak suka Dan tambahkan juga 1 ruas kunyit Lalu tambahkan juga ketumbar bubuk secukupnya ya, atau kira-kira setengah sendok teh Tambahkan sedikit minyak, supaya lebih mudah halus Nah ini bumbunya udah halus ya, langsung aja kita tumis Tambahkan sedikit minyak lagi untuk menumisnya, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tumis bumbu hingga tanak, hingga harum, dan berubah warna Setelah bumbunya matang, masukkan 1 kg kentang yang sudah dipotong-potong kecil Setengah kg wortel yang sudah dipotong-potong kecil juga, seperti ini Lanjut diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan secukupnya air, atau kira-kira 300-400 ml ya Ini kita tutup dulu, tunggu hingga kentangnya matang ya Nah kalau kentang dan wortelnya sudah matang, bisa kita tambahkan bumbunya Di sini aku pakai 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini tinggal kita tunggu hingga airnya menyusut ya Nah kalau sudah menyusut seperti ini, tambahkan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air Ini berfungsi sebagai pengentalnya ya, tinggal diaduk rata Dan terakhir, bisa kita tambahkan potongan daun bawang atau boleh juga seledri ya, sesuaikan dengan selera Nah kalau sudah tercampur rata, ini untuk isiannya sudah jadi ya, sudah matang Langsung aja diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah Ini adonan kulitnya sudah didiamkan selama 1 jam ya Jadi gak berasa pas kita bikin isiannya itu kurang lebih 1 jam ya Dan ini adonannya menjadi lebih lembut dan lentur Langsung aja kita pindahkan ke alas kerja, uleni sebentar Sambil kita bulatkan adonannya Jadi ini bisa banget, kita bagi-bagi adonannya tanpa ditimbang ya Dengan cara kayak gini, lebih cepat ya teman-teman Nah jadi kita bagi-bagi dulu adonannya, bisa jadi 8 potong atau 10 potong Setelah itu kita bagi kecil-kecil lagi ya Nah jadi ini kita bagi-bagi dulu dikira-kira aja, 8-10 potong Setelah dibagi 8-10 potong, ini kita gulung kayak gini Dan kita bagi-bagi lagi, bisa jadi 6 atau 8 potong ya Tergantung besar kecilnya pastel yang akan kita buat Nah dengan cara ini jadi lebih mudah ya teman-teman Tanpa harus ditimbang, jadi tinggal kita kira-kira aja kayak gini Tapi kalau mau ditimbang boleh aja ya Sesuaikan aja dengan selera Nah ini udah aku bagi-bagi semua Jangan lupa ditutup ya teman-teman Supaya adonan kulitnya gak kering Nah setelah itu ambil 1 adonan kulit Pipihkan menggunakan rolling pin Kalau gak ada rolling pin bisa pakai botol kaca ya Nah setelah pipih seperti ini Kita masukkan ke dalam cetakan kue pastel Kemudian tambahkan 1 sendok makan isian Lalu kita rapatkan cetakannya kayak gini Kalau pakai cetakan mudah dan praktis banget ya teman-teman Dan hasilnya jadi kayak gini Kita ulangi lagi ya Ambil 1 adonan kulit Lalu pipihkan menggunakan rolling pin Atau boleh juga pakai botol kaca Oh iya cetakan pastel yang aku gunakan ini Ukurannya sedang ya teman-teman Diameternya 10 cm Hasilnya jadi 70 pastel Kalau misalkan teman-teman pakai cetakan pastel yang kecil Atau diameternya 8 cm Nanti hasil pastelnya bisa lebih banyak ya Bisa 90 sampai 100 pastel Oke kita lakukan hingga selesai mencetak pastelnya Kalau udah dicetak bisa kita goreng Goreng di minyak panas menggunakan api sedang Boleh dibolak-balik supaya matangnya merata Ini kita goreng sampai kuning keemasan ya Nah kalau sudah seperti ini kuning keemasan langsung aja diangkat dan ditiriskan Nah ini hasilnya setelah digoreng Tapi ini masih ada yang aku gorengnya belum selesai semua Untuk cetakan pastel ukuran sedang Ini hasilnya 70 pieces Dan langsung aja kita coba Tuh kulitnya renyah banget ya Ini enak banget Gurih Isiannya juga mantul ya Untuk cetakan ukuran sedang Ini hasilnya jadi 70 pastel ya Kalau pakai cetakan yang kecil Hasilnya jadi lebih banyak 90 sampai 100 pastel Jadi bisa dijual seribuan aja Ini kulitnya renyah banget Karena kita gunakan air es ya Jadi kuncinya Supaya kulitnya renyah Teman-teman wajib pakai air es ya Atau air dingin Nah ini jadi renyah banget Walau tanpa telur Oke sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal hingga akhir Selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh